Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serantak Nasional resmi ditetapkan 27 November 2024. KPU Kota Madiun mulai ancang-ancang dalam menghadapi tahapan pilkada. Terkait anggaran, KPU Kota Madiun mengusulkan hampir 3 kali lipat dari pilkada sebelumnya. Tahapan Pesta Demokrasi pada tahun 2024 memang belum turun dari KPU RI. Namun sejumlah kesiapan tengah dilaksanakan oleh KPU Kota Madiun untuk menghadapi Pesta Demokrasi Serantak Nasional tersebut. Terlebih tanggal pemilu legislatif serta pilpres maupun pilkada Serantak Nasional telah ditetapkan. Ketua KPU Kota Madiun S. Wisnu Wardana menjelaskan, untuk pilek serta pilpres nantinya menggunakan pembiayaan dari APBN. Sementara untuk pilkada gubernur, wakil gubernur, serta wali kota, wakil wali kota menggunakan dana ABBD. KPU Kota Madiun mengusulkan anggaran sekitar 30 miliar rupiah. Ya, untuk anggaran untuk pemilihan kepala daerah tentu kita melakukan penyusunan ya. Penyusunan sesuai dengan tentuan ya, tentuan aturan terbaru. Memang ada peningkatan ya, salah satunya adalah honorarium ya, badan ad hoc. Kemudian kita harus mempersiapkan terkait dengan pencegahan penanganan COVID ya. Itu tambahan-tambahan seperti itu. Kemudian terkait dengan penggunaan aplikasi-aplikasi ya, SRECAP dan lain-lain kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Kemudian dari jumlah TPS, kita melakukan estimasi berdasarkan data, estimasi data keperlindungan, ada peningkatan dari jumlah TPS. Nah, tentu itu berkontribusi terkait dengan peningkatan jumlah ajuan anggaran ya. Jumlah usulan tersebut masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, termasuk dana sharing dengan tingkat provinsi nantinya.